Biasa kita kan pemimpin Padahal pemimpin kan gak apa-apa gitu loh Ini kan sama istrinya sendiri Bukan sama istri orang yang diseritain gitu kan Karena itu udah jadi pola kebiasaan Dia belajar itu dari keluarganya juga Udah puluhan tahun diki gitu gitu ya Effort yang dikeluarkan dalam menjalankan Suatu hubungan itu Misalkan lu 50% gue 50% nih Setuju gak sih? Anda lagi jualan Si istri lagi ada masalah Dengan keluarganya Tentu kan dia lagi gak bisa nge-support kita dong Nge-support suaminya gitu Karena dia juga lagi ada masalah Berarti kan itu bergeser tuh dari 50-50 Jadi yang lebih memberikan si suaminya kan Soalnya kalau gengsi nanti dia Ucapannya beda lagi mas Misalnya dia gak bilang bahwa dia pengen diperhatiin sama istrinya Tapi kamu nih ini kok belum rapi Ini kok belum ini Padahal dia tuh pengennya dibikinin teh gitu misalnya Atau dibikinin kopi Tapi jadi merepet ngomelin yang macem-macem Tapi kamu cukup tau aku lagi ada masalah nih gitu Kalau aku lagi gini Kamu bisa gak agak menjauh dulu Atau apa deh yang lagi kamu butuhin Kamu ingin diomongin aja gitu kan Saya lagi-lagi pengen curhat sama suami Saya bilang dulu Ayah, ayah Aku pengen cerita Tapi aku gak mau dinasehati nih Aku pengen ayah dengerin aja Aku gak pengen cari solusi Tapi gak semua cowok di luar sana bisa ngerti itu Satu masalahnya sebenernya Kalau pasangannya cuma satu itu-itu aja Kan lama-lama hafal polanya Konfliknya tuh baru pas itu gitu loh Gak pas muda, pas udah di Udah tua, udah ditinggalin sama anak-anaknya Terus baru aku gak suka ternyata hidup sama dia gitu-gitu Baru ada juga yang seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, liners Kalian yang baru saja menikah dan menjadi pasangan muda Kayaknya kalian harus menyimak episode kali ini Karena episode kali ini itu luar biasa Dan mudah-mudahan ini penuh sekali ilmu yang Bermanfaat bagi para liners yang ada di rumah yang Ingin menciptakan keluarga yang harmonis Wah, ini mungkin terdengar Simple menciptakan keluarga yang harmonis Tapi sebenarnya secara praktek Itu banyak juga orang yang gagal Untuk menciptakan keluarga yang harmonis Sudah hadir bersama saya Ini ada Ibu Dian Yang juga anggota Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPP LDI sekaligus Konselor Keluarga Halo Bu, selamat datang Ya ya, terima kasih Di prolog saya sudah mengantarkan bagaimana Menciptakan keluarga yang harmonis Artinya sebenarnya keluarga yang harmonis itu Yang seperti apa? Apakah harmonis itu taraf ukurnya hanya satu Ataukah harmonis itu sebenarnya di masing-masing Keluarga yang baru menikah atau yang sudah lama Itu punya standar yang berbeda-beda Saya rasa di setiap keluarga punya Kriteria harmonisnya sendiri-sendiri ya Mungkin saya komen secara umum aja Kalau harmonis itu kan arti katanya tuh Katanya selaras Sepadan, enak dilihat gitu Tapi pada kenyataannya kan Kalau orang menikah tuh gak selamanya enak Iya gak sih mas Iya betul Kan kadang-kadang ada tuh gejolak-gejolak gitu ya Adalah friksi-friksi lah sedikit-sedikit gitu Jadi kalau dikatakan harmonis itu apakah selalu kelihatan bagus terus Kayak di postingan-postingan Instagram gitu ya Selalu mesra terus Apakah kayak gitu? Kalau menurut saya enggak sih Harmonis itu adalah ketika Ketika kita lagi seneng ya Kita seneng sama-sama dua-duanya seneng Ketika lagi susah Kita bisa sama-sama saling menguatkan Terus kita ada masalah juga bisa dibicarakan Jadi melalui susah dan seneng tuh sama-sama Kalau menurut saya hubungan yang harmonis itu adalah hubungan yang Bisa mempunyai percakapan yang menyenangkan Yang lucu, yang bercanda-bercanda Tapi juga bisa mempunyai percakapan yang sulit-sulit Jadi membahas topik-topik yang sulit, yang sensitif gitu Dan si kedua belah fiak ini bisa jadi apa adanya dirinya sendiri Lalu kalau punya masalah Kemudian selesai, tuntas, sudah Itu harmonis kalau buat saya Jadi harmonis itu adalah komunikasi dua arah yang Memang nyambung gitu Jadi ngobrolin, kecanda aja Bisa terus ngobrolin juga Misalnya ada masalah yang serius dari keluarga ini juga Diobrolin secara serius juga bisa Topik-topik sensitif itu perlu untuk bisa diomongin kan Cuma ngomong sama pasangan itu hal-hal yang menyenangkan aja Soalnya kan ini durasinya panjang mas Diharapkan panjang ya mas Nika ya Kita kan nikah nggak pengen cuma setahun-dua tahun doang Pengennya kan Long lasting gitu ya Menarik juga karena gini Artinya sebenarnya kalau dari apa yang Ibu Dian sampaikan tadi Harmonis itu komunikasi dua arah yang nyambung gitu Tapi ada juga mungkin pasangan di luar sana Yang misalkan dia ini adalah tipe-tipe orang yang tidak bisa berkomunikasi seterbuka itu Apakah ada batasan-batasan tersendiri sehingga komunikasi ini seperti apa harusnya ketika keluarga antara laki-laki dan perempuan membangun sebuah keluarga Seperti apa harusnya? Misalkan oh yang dimaksud dengan keluarga itu adalah ketika dia sudah terbuka masalah ini masalah ini dan itu apakah itu yang menjadi landasan atau justru sebaliknya atau justru sebaliknya dalam artian sesuai dengan apa yang ada aja Kalau seumpamanya saya ingin ngomong ya ngomong, kalau seumpamanya enggak ya enggak gitu Seperti apa? Intinya sih gimana dalam pernikahan itu kita bisa menjadi diri sendiri dan merasa nyaman Dan pasangan kita menerima itu Kita boleh menjadi diri kita sendiri dan kita juga mengizinkan pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri Kan pernikahan yang sehat itu kita pasti beda Enggak mungkin kita sama-sama pasangan kita kan Kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dari adat yang berbeda, punya impian yang beda juga gitu Tapi kan masing-masing tuh punya potensi, masing-masing tuh punya harapan, punya cita-cita Gimana caranya ini relasi ini bisa mengisi dua-duanya Jadi kayak kalau kata-kata orang-orang tuh kan yang be the best version of yourself Itu tapi dalam pernikahan gitu loh Si suami mendukung istrinya untuk aktualisasi diri atau sebaliknya Istrinya mendukung suaminya dalam tugas-tugasnya lah, dalam pekerjaannya dan seterusnya gitu Oke, artinya sama-sama mendukung? Sama-sama mendukung Sama mendukung, misalkan dia memang tipe orangnya yang misterius nih Misterius Misterius dalam artian dia punya rahasia dengan dirinya sendiri Apakah itu diperbolehkan dalam sebuah hubungan? Rahasia dalam artian tidak ada orang lain Tapi dia memiliki pola pikir yang hanya dia dan dirinya sendiri yang bisa berbicara itu Jadi misalkan dia punya masalah tapi dia gak mau cerita Dalam artian oh ini gak perlu saya ceritain ke pasangan saya nih Saya ceritainnya ya saya cari jalan keluarnya dulu sendiri gitu Atau seperti apa? Itu diperbolehkan gak sih di dalam sebuah hubungan? Masalah boleh atau gak boleh itu bukan kekurangan saya Itu kan gimana orang yang menjalannya Tapi silahkan ditanya sama pasangannya Dia protes gak dengan cara kayak gitu? Kalau dia protes kan berarti dia gak mau Dia gak suka, dia gak nyaman Dia maunya mungkin dilibatkan Dia mungkin ingin tahu isi hati pasangannya Atau isi pikiran pasangannya Jadi itu yang diobrolin Itu kan termasuk difficult conversation ya Itu adalah pecakapan-pecakapan yang sulit Tapi perlu untuk diadakan gitu loh Perlu untuk diomongin Perlu untuk dicari solusinya gitu Oke jadi dicari solusi berdua? Oh iya Oke jalan keluarnya seperti apa nih? Komprominya kayak gimana sih? Boleh kan misalnya Oke deh aku akan cerita Tapi kalau udah dapet decision-nya ya Kalau udah dapet keputusannya ya Misalnya kayak gitu Tapi proses berpikir aku Kayaknya aku biar aku sendiri deh gitu Tapi kamu cukup tahu Aku lagi ada masalah nih gitu Kalau aku lagi gini Kamu bisa gak agak menjauh dulu Atau apa deh Yang lagi kamu butuhin Diomongin aja gitu kan Kalau perempuan kan biasanya pengen cerita tuh Apa-apa pengen dicari Mas dengerin dong gini-gini Tapi lucunya Kadang-kadang kalau perempuan cerita Nih istri cerita Suaminya sudah siap dengan Nasehat Solusi Solusi Padahal enggak juga ya? Karena enggak Cukup didengerin aja? Ada gitu Kan udah seharian nih Dia di rumah misalnya ya Dengan permasalahan rumah tangga Atau tetangga Atau apalah Kan dia harus ngambil keputusan sendiri Udah selesai nih masalahnya Udah nih udah tuntas Terus suaminya pulang kerja Sore-sore Dia pengen cerita dong Tadi tuh dia ngapain Tadi tuh ada ini sih Mama datang Dia katanya lagi kesulitan Bayar SPPGD Terus langsung suaminya Jadi kamu gini dong Udah udah dibayar Sebetulnya Misalnya gitu ya Itu udah dilaksanain gitu Solusi itu tuh udah dilaksanain Tapi suaminya Datang dengan Solusi Seolah-olah kayak emang Kalau kamu datang ke aku dengan masalah Berarti aku harus Kasih solusi Padahal enggak gitu Saya punya cerita menarik nih Temen saya Dia juga Warga LDI ini Ibu-ibu Kan kami ada Whatsapp grup Yang membahas tentang parenting Dan pengembangan diri nih Oke Se-Indonesia Terus dia bilang Dia punya cara Kalau ke suaminya itu Saya lagi pengen curhat sama suami Saya bilang dulu Ayah-ayah Aku pengen cerita Tapi aku enggak mau dinasehati nih Aku pengen ayah dengerin aja Oke Aku enggak pengen cari solusi Aku udah tahu caranya Ya udah Dia udah pakai pembukaan itu dulu Iya Lalu cerita tuh Udah selesai Udah Udah bon Udah Alhamdulillah jasa kelera Udah selesai gitu Iya Tapi kalau dia lain kali ini Dia butuh pendapat Ayah-ayah aku lagi bingung nih Maksudnya Coba deh nanti kasih arahan Dengerin dulu ya Kalau menurut ayah gimana Oke Baru Baru dikasih solusi Artinya seperti itu ya Artinya memang harus ada komunikasi juga Dari istri Kadang-kadang kan Misalnya cowok ini kan Enggak tahu nih Si cewek datang dengan Ber Apa namanya Udah mempersiapkan banyak sekali Kata-kata gitu Oh gini-gini Tapi sebagai naluri kita Sebagai seorang cowok Tuh kadang-kadang langsung Oh kamu harusnya begini nih Harusnya begitu tuh Ternyata itu Enggak kurang benar juga ya Artinya memang harus dikomunikasikan dulu gitu ya Tergantung kebutuhan pada saat itu apa Apakah kebutuhannya nasehat Atau solusi Atau emang cuman didengerin doang Atau bahkan cuman Gak usah diapa-apain Cuman dipegang tangannya aja Di lulus-lulus badannya misalnya Enak kan? Iya sih Tapi gak semua cowok di luar sana Bisa ngerti itu Satu masalahnya Sebenernya Kalau pasangannya cuman satu itu-itu aja Kan lama-lama hafal polanya Gitu ya Kalau pasangannya agak banyak ya Iya bener sih Kalau pasangannya itu Satu-satunya itu Kita ngerti ya Gitu kan lama-lama kan kita hafal nih Gerak-gerik Oh ini kayaknya dia lagi PT Oh ini dia lagi PMS Iya betul Kalau posnya disitu aja Dia paham gitu ya Benar-benar Nah Seberapa penting untuk mengenal satu sama lain di dalam sebuah hubungan Kalau dibilang penting banget Mas Dika setuju enggak Kalau aku lumayan setuju Lumayan ya Lumayan aja Tapi masih ada hal yang di keep Gak tau ya Jadi tetap komunikasinya antara kita sama pasangan kan Jadi ada beberapa hal yang Kayaknya Misalnya Oh saya tuh gak suka kayak gini Kayak gini Cuma untuk mengutarakan itu tuh Gak semua orang bisa bu Apalagi cowok Cowok itu kan Kadang susah untuk mengutarakan Loh kok saya jadi curhat ini Jadi Untuk mengutarakan Oh saya ini sukanya makan mie Loh kalau jam sekian tuh susah sebenarnya Iya Jadi ada beberapa Beberapa karakter cowok tuh yang Kayak agak jaim gitu Istilahnya Jadi gimana tuh bu Terus pengennya Pasangannya langsung ngerti aja gitu Tanpa diucapin gitu Iya sih Jadi harus baca pikiran Oh mas pengen mie Udah bikin mie gitu Tetap harus komunikasi Iya bagaimana Iya bener-bener Tetap harus komunikasi Jadi penting ya Untuk mengetahui satu sama lain Tadi Kemudian juga ada istilah yang muncul Di beberapa Tahun kebelakang ini adalah Love language sebenarnya Oh iya Ini penting gak sih Di dalam sebuah hubungan kita Mengetahui Sebenarnya love language Dari pasangan kita itu apa Kalau memang Suka dengan teori itu Itu bermanfaat juga Untuk dipelajarin Tapi kalau gak mau terpaku Sama teori Ya kita Ini aja Pelajari apa sih Yang dia suka Apa yang dia butuhkan Kebiasaan-kebiasaan dia Apa yang diharapkan Contoh nih kalau saya ya Saya tuh sama suami Itu bedanya adalah Dia rapih sekali Saya gak terlalu rapih Dia sukanya tuh Kamar tuh rapih Sampai pulpen itu ya harus Turus gini-gini Saya tuh gak gitu Tapi berjalannya waktu kan Gak jadi persis Kayak dia Dan gak jadi persis Seberantakan saya Jadi ketemunya di tengah-tengah Tapi itu disampaikan Dan enaknya tuh Ketika rumah tangga itu Kalau kita mau Mempengaruhi ya Bukan merubah ya Mempengaruhi pasangan Kadang kita gak usah Pakai omong Tapi kita memberi contoh Oke Ya kayak misalnya Naruh anduk disini Pembiasaan kayak gitu Atau Naruh kunci disini Kan kayak gitu Dicontohin Lama-lama Yang tinggal bareng sama kita Juga akhirnya jadi Hafal kebiasaan-biasaan itu Oke Artinya memberi contoh dulu ya Bukan memberi wejangan Bukan menggurui terus Menggurui terus Kadang-kadang capek juga Digurui terus gitu ya Oh iya Oke Itu bisa diomongin loh Kalau bilang Kalau ngerasa capek digurui Aku capek nih Digurui kamu gitu Ya udah Oh jadi kamu ngerasa Aku gurui Oh jadi kamu ngerasa Digurui gitu ya Ya enggak pokoknya Kamu harus ini Harus Harus apa Harus taat aja deh Apa yang aku omongin Nah kadang-kadang Aduh yang kayak gitu Terus gimana deh Jadi misalkan Misalkan kita udah ngomong Kamu harus gini Iya mas Tapi saya maunya Kok kamu gak nurut sih Apa omongan saya Misalkan nih Case aja nih Ada yang kayak gitu Kok kamu gak nurut ya Sama omongan saya Kok kamu kayak gini Harusnya gimana sih Sebenernya kayak gitu Pertama-tama mungkin Kalau Kalau suami Sudah mengeluarkan Kalimat seperti itu Mungkin menurut saya Beliau itu Sudah kehabisan cara Untuk Membuat istrinya Mengerti Ya dan mengikuti Apa yang dia inginkan Kan ada cara-cara lain Misalnya dibujuk Dirayu Dicontohin tadi Gitu Diomongin baik-baik Tapi kalau udah sampai Kata-kata Setengah ancaman itu kan Iya Itu berarti dia kayak Udah gak ada cara lain Gitu Udah mentok gitu ya Oh ini kok susah nih Diomongin nih gitu ya Tapi bener gak sih Itu udah mentok Atau emang dia itu aja tuh Defaultnya itu Masa udah nyoba Cara lain belum Itu aja saya mau tanya Iya Harusnya ditanyain lagi ya Sama orang yang punya case itu gitu ya Iya Jadi jangan sampai itu Cuma jadi default aja Tapi dia tidak mencoba Cara lain gitu Nah Itu Justru yang kasihan kan Biasanya tuh Fihak perempuannya Karena kan kalau perempuan itu kan Memang Taat suami ya Aturan kita masih Di timur nih Masih di timur Dan kita juga Muslim kan Semua perempuan itu Taat kepada Suaminya gitu Jadi memang Peran paling penting Justru di suami Bisakah dia menjadi Imam yang baik Yang adil Yang rofik Yang musim Gitu kan Bisa kan dia jadi Pemimpin keluarga Yang bijaksana gitu Yang ngayomin Dan seterusnya Dan seterusnya Kan gitu Kalau Apakah itu pemimpin bijaksana Ketika dia gak dapetin Yang dia inginkan Terus dia ngelenggarin kalimat gitu Kok kamu gak Menurut sih sama aku Apakah pemimpin yang Bijaksana itu seperti itu Tidak tentunya Cuma Bijaksana Balik lagi nih Bijaksana di masing-masing Negara itu kan beda-beda Ada yang mungkin Bijaksananya dengan cara Seperti itu Bijaksananya Oh ini bijaksana nih Cuma ada yang Ya itu tadi ya Arti tetap dikomunikasikan Antara satu dengan yang lainnya juga Gitu Kalau seperti yang tadi Contohnya Berarti kan ada satu pihak Yang dia dibungkam Artinya dia tidak boleh Berbicara Tidak boleh berbicara Atau dia tidak boleh Melakukan sesuatu yang Sesuai dengan Keinginannya Berarti kan tidak Membiarkan pasangannya Untuk tumbuh Menjadi dirinya sendiri Sebetulnya tumbuh Menjadi dirinya sendiri Itu bukan berarti Bisa seenaknya Atau ngelawan suami Atau Atau Apa Atau jadi menjajauan Enggak gitu Tapi Ya kompromi itu aja Gitu Tapi bisa menjadi dirinya sendiri Suka Enggak suka Bisa disampein Dan bisa diterima juga Dan itu Timbal balik gitu loh Enggak cuma satu pihak aja Tapi Ibu Budi Mungkin Pernah gak sih Dengar kalimat kayak gini Udah sih kalau jadi istri Itu nurut-nurut aja Menuruti kok Kalimat yang semacam itu Gimana tuh maksudnya Apakah ini memang Memang Sebenarnya Di Apa ya Balik lagi Bener gak Kalimat semacam itu Dan ketika itu diterapkan Dalam sebuah hubungan Udah sih jadi istri Itu nurut-nurut aja Gitu Orang yang Mengucapkan itu Apakah dia pernah Mendengar kalimat Seperti itu Di keluarganya Misalnya Udah sih kamu Jadi anak Nurut aja Oh gitu Kemudian ketika dia Berumah tangga Hanya kata-kata itu Yang melekat Untuk bisa mempengaruhi Orang lain Jadi dia ulangin tuh Kata-kata itu ya Iya Itu kan Sesuatu yang dia pelajarin Gitu mas Jadi emang Keluarga tempat kita Dibesarkan itu kan Menjadi kayak Blueprint buat kita Dalam berelasi ya Hubungan orang tua kita Itu juga jadi blueprint Buat kita Dalam kita Menjalin relasi kita Ketika kita dewasa gitu Orang tua kita Kayak gimana Sedikit banyak Gambaran kita Tentang relasi orang dewasa Ya kayak gitulah Gitu mirip-mirip Makanya sering terjadi Ketika di keluarga itu Ada KDRT Kemungkinan besar Itu teruang Di generasi berikutnya Selanjutnya Karena Anak-anak tuh Terbiasa bahwa Oh itu normal kok Oh itu Ya soal mistri kan Emang begitu Karena cuma itu yang dia tahu Gitu mas Jadi makanya Kalau udah berumah tangga Ini kesempatan kita Untuk mengubah pola-pola Yang kurang baik Oke Ubah jadi pola-pola yang baik Supaya nanti Anak-anak kita tuh Juga jadi Punya hubungan yang Lebih sehat juga Di masa dewasanya Gitu Diputus di masa kita Yes Oke Kemudian Ada juga Yang Kata-kata yang semacam ini Romantis itu Ada Di keluarga yang baru menikah aja Atau pasangan yang baru menikah aja Atau misalnya pengantin baru Let's say Kayak gitu Romantis itu selalu ada disitu Sebenarnya Apakah Kata itu Tepat Karena memang Masih bersatunya Dan masih saling mengenal Antara satu dengan yang lain Atau sebenarnya Romantis itu harus dimiliki Sama semua keluarga Bukan aja yang baru aja Perlu dimiliki Di sepanjang usia pernikahan Tapi mungkin bentuknya aja Beda-beda ya Contoh nih Kalau misalnya baru-baru nikah Terus dikirimin bunga Sama suaminya Kan seneng banget tuh ya Romantis Gitu Valentine Boleh Valentine itu tiap hari Kasih sayang itu boleh Tiap hari Pokoknya di Bunga Wah itu romantis banget Tapi kayak kalau udah Seumuran saya gitu Yang anak-anaknya udah juga Udah punya anak lah Anaknya cukup banyak juga Tiga sih kalau saya Terus Gak ada asisten rumah tangga Romantis buat saya tuh adalah Tiba-tiba pas saya mau masak Itu pisau Udah tajam Oh di asahin Saya gak ngasahin gitu Atau Panci Awajan gitu Tiba-tiba Pantatnya sudah Bersih Itu saya bukan saya ngerjain Itu romantis versinya Saya bisa Wah ayah Ada lagi yang versi romantisnya Bukan lagi dikasih bunga Tapi dikasih iphone Iya Wah romantis sekali Nah kebetulan saya belum pernah ngalamin Itu boleh juga sih Kalau suami nonton ya Mungkin bisa juga kita coba ya Karena kan gitu ya Artinya semakin bertambahnya Bertambahnya usia hubungan itu Artinya kebutuhan Dan lain sebagainya juga Itu bisa menjadi hal yang Memantik keromantisan itu Betul Dilihat apa kebutuhannya Situasinya Situasinya Kan yang sesuai dengan kebutuhan itu Justru yang bikin romantis Gitu ya Iya misalnya nih Istri Tidak boleh Apa Istri harus mengerjakan semua pekerjaan rumah Pokoknya dari Dari bangun sampai tidur lagi Pokoknya itu semua istri Suamanya gak mau tau Pulang kerja langsung Lele Anak nangis Terserah itu Pokoknya urusan istri Tapi diajak candlelight dinner Besokan ya Mah kita pergi yuk Ini ada restoran bagus Dapet voucher Kira-kira happy gak tuh istrinya Happy lah Pulang-pulang Ma itu cucian belum? Tolong dong Anak nangis pulang-pulang nih Baru buka pintu anak nangis Itu agak kurang Tapi di kenyataan Di real life Kadang-kadang para lelaki ini Mungkin saya mewakili para lelaki Mungkin beliau mewakili para ibu-ibu Di luar sana ketika pulang Udah capek, dibertarung di luar sana Dengan segala macem Ada yang tiap kali di tempat kerja Siapa? Siapa aja kerjaannya Suruh beli nasi, siapa? Suruh, ini pokoknya siapa? Begitu pulang melihat rumah berantakan Dan lain sebagainya Bahwanya pengen marah ya Kan pengennya nyaman istirahat Bener gak sih laki-laki menuntut itu? Kalau berharap seperti itu Saya gak bilang menuntut ya Mungkin diperhalus sedikit Berharap seperti itu Udah dikomunikasikan belum sama istrinya Dan alasannya kenapa? Biasanya kan laki-laki tuh Kayak mungkin Dia gak mau menceritakan susahnya di tempat kerja Dia cuma pengen Pokoknya aku pulang rumah rapi Anak, udah mandi semuanya Wah beres, aku gak mau berantakan gigi Tapi dia gak menceritakan kenapa Soalnya tuh di kantor Aku tuh itu tadi Harus iyo po, iyo po Harus ke sana komari Itu sebetulnya aku lelah Aku ingin di rumah tuh nyaman Terus ngeliat kalian tuh bersih Menyenangkan Itu yang gak diceritain Akhirnya yang keluar cuma perintah doang Berarti harus diceritain dulu Tapi kadang-kadang nih Triknya laki-laki kan gak mau keliatan rapuh ya Iya, biasa kita kan pemimpin Padahal pemimpin kan gak apa-apa gitu loh Ini kan sama istrinya sendiri Bukan sama istri orang yang diceritain gitu kan Cuma kan tetap aja pun Naluri lelaki tuh kadang-kadang Ah gengsi ini mau ngomong gitu Udah diem aja deh Nambah nih di pocokan Ya oke, gak apa-apa Ya satu Kadang-kadang kan ada semacam itu tuh Jadi tetap sebenarnya Balik lagi komunikasi tadi ya Iya kan, dijelaskan kondisi-kondisinya Mungkin istri juga gitu Kondisi-kondisi yang dia alamin Yang mungkin suaminya gak tau Kan gak bersama-sama Di jam-jam itu kan gak sama-sama Jadi gak tau apa yang dia rasain Apa yang dia alamin Atau bahkan pengalaman dia masa lalu gitu Yang tiba-tiba muncul lagi Dengan kejadian apa gitu Itu kan juga bisa diceritain Saya boleh cerita gak? Boleh dong Kita udah cerita di darah tadi Tadi kan ngomongin orang Dia mau ngomongin sendiri Saya waktu melahirkan anak pertama itu Kemungkinan saya tuh waktu itu baby blues Saya gak didiagnose sama dokter Atau psikiater ya Tapi waktu itu karena saya Kondisinya tuh Posisinya saya di Manado Anak pertama melahirkan sendiri Gak ada keluarga Cuma sama suami Nah saya gak tau cara ngurus bayi Dan udah gitu Saya gak siap tuh Ada yang ketawa Mungkin baru-baru punya bayi ya Oke Terus? Jauh dari keluarga Gak ada supersistem Cuma sama suami Akhirnya saya merasakan banyak perasaan Waktu itu Ya sedih Rasa gak berdaya Gak terima Khawatir Cemas Dan itu pikirannya tuh panjang gitu Jadi setiap kali suami pulang kantor Yang ada dia buka pintu Saya nangis Dia buka pintu saya nangis Waktu gitu Tapi saya cuman bilang Iya soalnya gini-gini Tapi dia gak mudeng gitu Apa yang terjadi sama saya tuh Dia gak ngerti Secara psikologi dia gak paham Apa yang terjadi sama istri gue nih gitu ya Enggak Karena zaman itu juga belum populer Istilah itu Enggak semua kalangan tau Waktu itu kan Sosial media gak kayak sekarang Terus udah gitu Suatu kali dia sengaja pulang malem Gak ngasih tau tuh Kalau dia bakal pulang malem dari kantor Jadi kan saya tungguin Saya khawatir juga Dia pulang malem Terus saya tanya Kenapa pulangnya malem gitu Aku kan mau gantian juga Di gendong anak gitu Dia bilang Biar kamu ngerasain Rasanya jadi ibu Setelah Emangnya dari tadi pagi Aku gak ngerasain Rasanya jadi ibu Tapi Tapi itu saya Oh dia gak ngerti Apa yang saya alamin Akhirnya itu saya browsing Waktu itu blackberry Oh ini namanya Tandanya kayak gini Gara-gara ini Terus saya Sepanjang hari saya mencoba Menyusun kalimat Gimana caranya saya menjelaskan Ke suami Keadaan saya Ya itu Akhirnya pasti pulang Saya bilang Mau ngomong dulu Jadi aku tuh begini tuh Ternyata tuh namanya ini loh Jadi ini gejala gini Yang aku pikirin tuh Gak cuman besok Tapi 10 tahun dari sekarang Aku udah pikirin Nanti aku bisa gak ya Mendidik anak ini Jadi gini-gini Dan seterusnya Dan waktu itu kondisi Saya pasca melahirkan Juga gak bagus Ada saya gak bisa langsung jalan Jadi kan Ya pokoknya ada kondisi-kondisi Yang bikin saya lemah lah Akhirnya ngerti tuh Nah kan setelah dijelaskan Jadi ngerti Dan jadi Oh nyata itu Baru dia kemudian Kasih support yang saya butuhin Ya karena ngerti itu Kalau gak ngerti kan Ya susah Jadi gituin Ditinggal pulang malem Diskomunikasinya udah jauh gitu ya Berarti emang Antara satu dengan yang lain Harus bisa menarasikan itu Harus bisa Itu inget gak Podcastnya Mbak Nisa kemarin Kan katanya Yang penting untuk jadi ibu itu Bukan teknik parentingnya Tapi mengenal dirinya itu kan Ya Betul Nah Sama ini pun begitu Ketika kita sama pasangan Kita mau nyampein apa ke pasangan Kita tau dulu apa yang kita butuhin Kalau kita mau minta Sesuatu dari pasangan Aku butuh dielus-elus Misalnya Ya kita tau dulu dong Kita memang butuhnya Cuman elus-elus gitu Ya baru kita ngomong gitu Kalau kita gak kenal diri Kita gak tau kita butuhnya apa Dan juga kita ngomel aja Dengerin Bukan yang lain-lain mungkin malah suami Jadi artinya kita mengidentifikasi dulu Kita ini tipe manusia apa gitu Jadi apa yang kita inginkan gitu Apa yang kita butuhkan Apa yang kita butuhkan terhadap pasangan gitu ya Apa yang kita butuhkan saat ini Dimana dia bisa membantu kita Untuk mencapai kebutuhan itu gitu Itu kita komunikasikan Oke Kemudian ini mungkin juga Bagi para liners yang ada di luar sana Yang ingin melangsungkan pernikahan gitu Perlu gak sih Perjanjian peran nikah itu Kadang-kadang kan sekarang tuh Udah banyak juga nih Misalkan kayak Oh sebelum nikah Kita kayak gini-kayak gini ya Bahkan ada tanda tangan Di atas materai juga Yang Jadi nanti kalau nikah Begini-begini-begini ya Perlu gak sih Hal semacam itu Sampai se-extrim itu Oh gitu ya Saya baru tau tuh Itu jadi trending ya sekarang Ada Ada trend Dia bikin Dia bikin Kalau seumpamanya Lu jadi suami gue Saya gak mau gini-gini Misalkan Masalah keuangan Gini-gini-gini Misalkan kita nanti cerai Gini-gini-gini Misalkan lu selingkuh Gini-gini-gini Terus Tanda-tanda Kalau lu mau Yaudah kita cuma nikah Kalau gak yaudah gitu Kalau dilanggar itu gimana? Bisa? Ya bisa gitu Oh gitu ya Gimana tuh? Kayak gitu Jadi mungkin ini Trend di generasi di bawah saya Jadi saya gak ngalamin trend itu Ketika saya masih umur-umur segitu Tapi Kalau menurut saya Komitmen itu pertama Itu kan Kalau ketika menikah ya Pertama kan komitmen kita sama Allah Nah kita janji menikah itu kan Mengucapkan nama Allah kan Pertama itu Yang kedua Kita komitmen sama diri kita sendiri Loh kita udah milih loh orang ini Kita milih dia Atau Kita milih untuk nerima dia gitu Misalnya Itu komitmen sama diri sendiri Habis itu baru komitmen sama pasangan Saya emang terima dia Berarti saya Akan memperlakukan dia dengan baik Saya akan membimbing dia Misalnya kalau suami Atau kalau istri Saya akan mentaati dia Gitu Saya akan menjaga dirinya Menjaga anak-anaknya Dan seterusnya And gitu Artinya memang Perkara kita sama Allah dulu Yang harus dibenahi juga gitu ya Kalau itu kan soalnya Mas Kalau yang tadi saya sebutkan itu Yang pertama dan yang kedua adalah Pekerjaan internal Nah ketiga juga pekerjaan internal sih Gimana kita komitkan Tapi kalau surat Tanda tangan Kontrak Itu kan eksternal gitu loh Itu faktor kontrol eksternalnya gitu Apakah perlu Saya sih kayaknya Kurang setuju ya Saya sih lebih mengutamakan yang internal aja Karena Yang itu bisa pendukung bisa Tapi itu tidak menjamin Menurut saya Kalau internalnya gak benar Oke Artinya Yang penting adalah internal Hubungan kita Sama diri kita Dan juga sama yang di atas Gitu Yang dibenahi dulu gitu ya Itu Dan Tentu dengan pasangan Oke Tentu dengan pasangan juga Kemudian juga Untuk permasalahan Keharmonisan Keharmonisan Misalkan nih Di satu kasus Ini ada cowok nih Katakanlah dari rumah tangga Cowok memang tipikalnya Adalah orang yang Kayak yang tadi Susah untuk Untuk menafsirkan Keinginan Dan kemauannya Seperti apa Sementara si cewek Adalah tipikal Orang yang Mungkin dia lebih Lebih mudah Untuk menafsirkan Bahwasannya Oh diri saya tuh Kayak gini Kayak gini Dalam hal semacam ini Mungkin Apa yang perlu dilakukan Oleh pasangan ini Agar Agar terciptanya Komunikasi yang Baik gitu tadi Maksudnya dia Enggak Enggak curah Kok gue jawab ya Sorry Maksudnya Mewakili case Mewakili Ada satu case Kayak gitu tuh Gimana tuh Dia tidak bisa menafsirkan Maksudnya dia Enggak bisa ngomong Iya Dia enggak bisa ngomong Oh saya nih Orangnya gini Gini Mungkin Cowok-cowok di luar sana Kan kayak gitu Mungkin Cowok-cowok di luar sana Di sini Insya Allah Orangnya aman Di sini ya Enggak tahu di rumahnya Kalau di sini Insya Allah terbuka Semua Mau makan Ngomong Iya Mau kopi Ngomong Kalau di rumahnya Kan Enggak tahu Ya gini doang Penyakannya udah ada Kalau tidak bisa Menjelaskan Apa yang dia inginkan Sementara si cewek Menuntut Lu harus ngomong dong Apa yang lu mau Gini gini Ya kan Tadi pas Belum trolling Kan kita ngobrol ya Enggak bisa ngerubah orang Jadi emang kita Mesti siap Untuk menerima Ada hal-hal Diri-diri dia Yang emang kita mesti terima Aja gitu Kita mesti kompromi Kalau itu adalah Hal-hal yang Memang dia gak bisa Ubah Atau dia susah Mengubahnya Karena itu udah jadi pola kebiasaan Dia belajar itu Dari keluarganya juga Udah puluhan tahun Diki gitu Gitu ya Selama itu Tidak mengganggu Ya Tidak mengganggu banget Mungkin Coba terima aja dulu Tapi bukan berarti Apa Bukan berarti jadi kayak Tertekan gitu loh Maksudnya gini Si Kan Dalam bukuan pernikahan itu Kita bisa menjadi Influencer terhadap Satu sama lain Kan tadi saya bilang ya Oke Tidak dengan kata-kata Tidak dengan direction Tapi dengan perbuatan Jadi misalnya Gak terbiasa terbuka Tapi istrinya biasa terbuka Bapak diceritain Bisa jadi Lama-lama suaminya pelan-pelan Belajar untuk terbuka juga Gitu Artinya dicontohkan gitu Iya Ibu setuju gak Dengan hubungan itu Harus 50% 50% Maksudnya Dalam artian Effort yang dikeluarkan Dalam menjalankan Suatu hubungan itu Misalkan lu 50% Gue 50% nih Setuju gak sih Anda lagi jualan Iya Maksudnya Misalkan Gue orangnya pengertian nih Lu juga harus pengertian Untuk pengertian Kalau saya sih Dalam hubungan Lebih Memilih untuk Tidak ada kata Harus ya Harus dan kayak Kepaksa gitu Dan kayaknya Kalau dihitung Ditakar banget itu Kayaknya Apa ya Kayak gak merugi Gak merugi banget ya sih Gak merugi banget Gak merugi banget Harusnya let it flow aja ya Maksudnya ngejalanin Oh yaudah Ternyata pasangan gue Kayak gini nih orangnya gitu ya Iya Kalau menurut saya Rumusan di rumah tangga itu The more you give Probably the more you get juga sih Apalagi kalau yang kamu kasih itu adalah Kebaikan-kebaikannya Berkata baik sama pasangan Memperlakukan dia dengan baik Dengan penghargaan Dapet kok balesannya Gitu Tanpa harus menuntut Eh gue 50-50 ya Gue udah segini Lo juga segitu dong maju Oke Yang gak harus kayak gitu ya Yang gak harus Berarti dalam sebuah hubungan itu Kadang kita harus 30% Dia 60% Kadang kita harus 60% Dia 30% gitu ya Ah sorry 40% gitu Artinya fluktuatif itu Untuk menciptakan keharmonisan itu gitu Kalau apa yang saya tangkap dari Budian tadi Bisa fluktuatif Dan Tanpa kata harus Perlu Perlu gitu Perlu gitu Misalnya nih Si istri lagi ada masalah Dengan keluarganya Tentu kan dia lagi gak bisa Ngesupport kita dong Ngesupport suaminya gitu Karena dia juga lagi ada masalah Berarti kan Itu bergeser tuh dari 50-50 Jadi yang lebih memberikan Si suaminya kan Jadi kayak gitu Tergantung situasinya Sesuai dengan kebutuhan itu tadi Kemarin Mbak Nisa bilang kan Parenting juga selesai Yang dibutuhkan anaknya tuh apa Sama Dan memahami karakter anaknya juga Artinya Artinya menciptakan sebuah hubungan yang harmonis Itu kita juga harus pahami Situasi dan kondisi Serta karakter pasangan juga Gitu ya Ini tuh kerja berat sih Berat banget sih itu Itu cuma satu baru Gini loh Terkadang gini Kita untuk Memahami diri kita sendiri aja tuh Susahnya bukan main Ini Gue butuhnya apa sih sebenernya Gue tipikal manusia seperti apa sih Berkaki dua Yang seperti apa sih Nah kita dikasih beban Bukan beban juga Dikasih Dikasih semacam hal yang kita juga harus Mengerti pasangan kita gitu Itu kan Berat Kalau kata kemudian Nah bener saya juga setuju Dengan hal itu Dikasih apa memilih Memilih sih sebenernya Tapi kan mau gak mau Kita tuh harus ngerti Oh pasangan gue nih Obinya makan Makan bakso ceker Misalkan gitu Saya gak suka ceker Padahal saya gak suka ceker Gak apa-apa Asal jangan saya dimasakin ceker aja Oh gitu ya Yang lain saya oke Jadi memang dalam sebuah hubungan Tidak harus 50-50 Tapi lebih ke kayak Ya melihat situasi dan kondisi gitu ya Belajar memahami diri sendiri Untuk bisa mengkomunikasikan Apa yang kita butuhkan Juga belajar memahami pasangan Dengan segala latar belakangnya Itu beda loh Mas kalau kita cuman liat Pasangan kita di depan mata kita Apa yang kita gak suka Kita cuman liat itu Tapi kalau kita liat jauh ke belakangnya Ada siapa di belakang dia Mungkin oh ternyata dia memang Tidak terbiasa terbuka Karena di keluarganya juga orangnya Kaku-kaku misalnya Emang gak hangat misalnya Dan jadi lebih nerima Oh iya pantesan Ya deh Kalau gitu kita pelan-pelan Kita bikin gaya baru nih Di keluarga kita Mungkin lebih hangat lagi Kan gitu Enaknya begitu sih Bener-bener Tidaknya enaknya Kalau saling memahami Enak ya Ngejalaninnya Iya betul Nah terus Misalkan juga nih Ada sebuah permasalahan Yang sudah dilalui Tapi di kemudian hari Permasalahan itu menjadi Hot topic lagi Untuk dia bahas gitu Ketika kita melakukan Kesalahan lagi Boleh atau tidak Hal semacam ini Di dalam sebuah hubungan Berarti yang lalu Belum tuntas Belum selesai Ya katakanlah udah selesai nih Menurut siapa Udah selesai Ya misalnya menurut Pasangan itulah Misalnya gitu Enggak soalnya Kalau diungkit lagi Berarti tuh biasanya Masih ada rasa tidak puas Atau apa gitu loh Yang belum kebahas mungkin Jadi harus dibahas Bener-bener gitu ya Setiap permasalahan itu Jangan dijadiin PR Selesain aja gitu Enggak bisa selesai hari ini Ya kerjain besok Kerjain besok Sampai selesai Clear ya Clear Oke tuntas Clear Selesai Udah Kita move on Nanti besok ketemu masalah lagi Yang ini gak usah dibawa-bawa Kan udah selesai Gitu Oke artinya memang Setiap menghadapi masalah Dituntaskan Dituntaskan Kuncinya ya Dalam sebuah hubungan tuh gitu ya Oh iya Jangan dibiarkan Nanti juga lupa Ya gak bakal lupa Itu beneran deh Dan itu kan Numpuk-numpuk-numpuk Ntar jedernya Kalau udah seumur-umur saya Jadi ngebom dia ya Bom waktu ya Atau kalau enggak Udah ill-feel aja gitu Sama pasangan Gak ada rasa Cuman ada komitmen Nah itu gimana tuh Gak ada rasa Cuman Banyak loh di luar sana Mungkin ya di luar sana ya Kalau dalam ini Insya Allah punya rasa semua Gak tau pas pulang ke rumah ya Bu ya Di ruangan ini punya rasa semua Di ruangan ini punya rasa Gak tau kalau pulang ke rumah ya Maksudnya Kayak di luar sana tuh Mungkin banyak pasangan Yang hanya berkomitmen saya Tapi sudah tidak memiliki Feeling Uh mengerikan tuh Gimana memperbaiki itu Kok kalau memperbaiki Asal mau aja ya Dua-duanya Bisa sih Dan bisa dimulai dari hal-hal sederhana Enggak yang harus Kita duduk Dan kita ngomongin Masalah yang tersulit Yang kita punya Enggak usah gitu juga Hal-hal sederhana aja Misalnya tuh Hal sederhana tuh Kayak Beda-beda ya Tiap orang versinya Kalau saya paling gampang tuh Sentuhan Oh gitu Sentuhan tuh kan kebutuhan dasar Kebutuhan emosional yang paling dasar Dissentuh Dissentuh Bayi itu kan Dia tau bahwa dia ada di dunia ini Ketika dia digendong Disentuh Oke oke Kalau orang yang jarang digendong Disentuh Ketika bayinya Itu ada efeknya tuh Ke perkembangan psikisnya Ketika dewasa nanti Ada-ada Saya juga dulu pernah punya klien yang gitu Ternyata Baby bluesnya lebih parah dari saya Yang saya alamin Ternyata tuh Ketika dia lahir dulu Ibunya tuh jarang menggendong dia Itu pernah ada saya punya klien seperti itu Ketika di kelas balik ya Jadi ketika dia punya bayi Dia takut megang bayinya Karena dia gak pernah punya pengalaman itu Padahal dia kan Kalau logikanya Si ibu ini Dulu waktu bayi mana inget sih Iya Tapi kan badannya mengingat Memori di badannya itu Inget gitu ya Iya Itu jadi bahwa dia tidak pernah disentuh Sehingga ketika dia punya bayi Dia takut untuk menyentuh Memegang bayinya itu Ada sih saya pernah menemui seperti itu Yang balik lagi ke yang tadi Paling sederhana tuh Sentuhan sih Gak bayar kan Gak harus candlelight dinner Apa ya Gak harus beli iphone kan Gak harus Tapi kalau iya dibeliin juga gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Nice try Tapi harus bisa Gak 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 sentuhan tuh gampang sih mas Misalnya nih Gendengan tangan aja Iya Iya kan Itu udah sentuhan Betul-betul Bukan rabar-raba ya Iya loh Bukan rabar-raba Bukan rabar-raba Bukan garis bawah itu Eh pernah baca gak mas Dalam sehari itu manusia tuh butuh Berapa kali pelukan Iya ya betul-betul Untuk just to survive Itu empat kali Empat kali pelukan ya Hanya untuk bertahan hidup Katanya gitu Yang sehat Yang buat kesehatan tuh Delapan kali Kalo gak salah Delapan kali ya Man Delapan kali tuh man Perlu dipeluk Ada khair nanti Apa mas khair Cuman kalo ada modus di belakang itu Gak mau juga kali Sebenernya empat kali ya Artinya sepenting itu ya Pelukan untuk manusia itu Iya Tatchewen tatchewo sama aja Sebenernya Touch itu kan Iya Ya pegangan tangan lah Kalo gak mau pelukan Tapi pelukan Yang sifatnya hanya Melampiaskan Eh bukan melampiaskan Bukan melampiaskan Meluap Mengungkapkan rasa saya Iya betul-betul Mengungkapkan rasa saya Itu juga bagus sih Bagus Jadi kalo seumpamanya Ada pasangan yang Ketika kerja Gak menyentuh pasangannya Kurang bagus ya Kan kerja emang bisa Menyentuh pasangannya Gak maksudnya pas mau pergi Pergi dulu Lagi ngambek Gak lagi ngambek Berangkat aja gitu Jadi kebiasaannya gitu Enggak Misalnya Ini kan contoh Contoh coco Di luar sana mungkin ada Case nya yang kayak gitu Mana Gak ditungguin nih Di DPP Langsung buruan Gak peluk dulu Gak cium kening Mungkin kan Itu gimana tuh Ya mungkin ditanya aja Sama istrinya Suka gak dia Dibigitukan gitu Yang baik itu Harusnya ya Dipeluk dulu gitu ya Saya gak tau ya Ada juga orang-orang Yang emang gak suka Fisik tuh Tapi itu ada Kenapanya biasanya Makanya dikomunikasikan dulu It's okay Gak apa-apa gak sih Kalau aku gini Gak apa-apa gak sih Kalau aku peluk Gitu Jadi biasanya sih Kalau dalam kondisi normal Mau-mau aja sih Iya Cium tangan Cium kening Iya betul Biasanya tuh Tiga tahun pernikahan Setelah empat tahun Punya anak tiga Biasanya Pegeluh Gitu kan biasanya Nah itu lucu Gak cek Gak cek Gak cek Gak cek Tapi emang gini Ketika punya anak tuh Hal-hal yang sederhana Itu bisa gampang terlupakan Gampang tertutup Oleh rutinitas dan kewajiban-kewajiban Membesarkan anak Tagihan rumah Tagihan gitu dan sebagainya kan Iya Tertutup sama Sama kehidupan Kayak misalnya Apa ya Kayak Hubungan dengan pasangan tuh udah jadi gak prioritas lagi Karena ada anak tadi Begitu ada anak Begitu terus anaknya nambah Terus sekolah Anak-anak Jadi Jadi fokusnya lebih ke anak ya Bukan ke pasangan gitu Nah padahal Kalau pengen jadi orang tua yang baik Yang enak lah ya Yang nyaman Terus sebaiknya Jadilah pasangan yang Bagus dulu Baru nanti tugas menjadi orang tua itu Bisa menjadi baik Lebih baik lah Lebih enak untuk dijalaninnya Jadi memang Pasangan dulu Karena gini mas Kalau misalnya kita udah selesai membesarkan anak nih Anak udah dewasa Udah pada Main tas ya Udah pada menikah Tinggal di rumah mas siapa Tinggal sama pasangan Ya kalau masih ada umur kan Tinggal sama pasangan aja ya Kadang-kadang tuh Karena begitu punya anak Terus fokusnya anak aja Si hubungan antara si suami istri ini Tidak dipelihara Begitu anaknya udah keluar Terus dia bingung Kamu siapa gitu Jadi kayak orang asing gitu Tidak mengenali pasangan Siapa nih botol akuan ya Terus jadiin Konfliknya tuh baru pas itu gitu loh Nggak pas muda Udah tua udah ditinggalin sama anak-anaknya Terus baru Aku nggak suka ternyata hidup sama dia gitu-gitu Baru ada juga yang seperti itu Cuma bener nggak sih Kalau seumpamanya nih Ada nih Ada Ada cerita Dalam Di sosial media lah Kita katakan seperti itu Ini keluar nih di sosial media Lagi scroll Cewek itu Cemburu Ketika dia punya anak Karena katanya Orang-orang tuh fokusnya ke anaknya Oh itu Jadi dalam artian ketika baru lahir nih Yang difokusin tuh anaknya aja Yang ditanyain Wah ini lucu ya mirip bapaknya Kadang cewek tuh ada yang kesinggung loh Ketika dikatain Anaknya kok mirip bapaknya Padahal yang ngelahirin capek-capek Yang sakit-sakit tuh dia gitu Bisa nggak sih cewek cemburu Dengan yang kayak gitu Ya bisa-bisa aja Kalau dibilang bisa Ya bisa Mungkin sekarang orang lebih Apa namanya Ibu-ibu muda tuh Mungkin lebih ekspresif ya Kalau yang ibu-ibu yang Lebih Di generasi sebelumnya Itu kayaknya nggak enakan Untuk ngomong gitu ya Tabu gitu ya Ya bukannya tabu Nggak enak gitu loh Untuk komentar Kalau sekarang kan ibu-ibu Kayak Aku jangan dipanggil kak Itu aja kan Orang ngomong aja gitu Tapi Generasi yang lebih tua dari kita Kita tuh biasanya Ya udah ditelan aja Nggak ngomong gitu Kalau nggak suka tuh nggak ngomong Sekarang lebih ekspresif Lebih ekspresif Makanya jadi Sebenarnya mungkin Kalau dibilang Orang lebih memperhatikan bayi Ya betul Dan yang agak menyebalkan lagi Kapan nambah adeknya Ini juga baru keluar Kan sebenarnya gitu ya Suka komen-komen yang Sebetulnya itu Apa Membuat mental seorang Ibu muda tuh Jadi agak down gitu Kemudian Ngomongin masalah quality time Pasangan nih Sama-sama kerja Satunya kerja di Jakpus Misalkan Satunya lagi kerja di Jaksel Sama-sama kerja nih Punya waktunya tuh Sempit Untuk melakukan Quality time Agar keluarga ini Tetap harmonis Ada nggak sih Rentan waktunya Kayaknya misalkan Seminggu sekali Atau Dua minggu sekali Atau gimana Bagusnya Untuk menjaga tetap Hangatnya keluarga itu Masih tinggal serumah kan Masih lah Ya kalau masih ketemu Kenapa Nggak sempat kan Aneh juga Iya tapi kan beda Mereka kualiti time Misalkan dari pagi Kita keluar piknik gitu Misalkan Ya masih beda dong Ini kan real life Masih punya Kesibukan sendiri-sendiri Dan punya tanggung jawab Masing-masing Di pekerjaannya sendiri-sendiri Iya Artinya pagi tuh Udah pada sibuk nih Ini kan Laki-laki dan Perempuan karir semua nih Oh iya Belum nanti ada anak Iya Terus malam kan ketemu pasti kan Udah capek Jadi nggak sempat ngapa-ngapain Iya paling ya Sehelohnya Makinin ST doang Misalkan gitu Misalkan ini Terjadi di kota-kota besar Ini Di Zimbabue sana Misalkan gitu Tapi kan ada weekend mas Oh weekend dimanfaatin gitu ya Iya Ada weekend Bisa lah Kalau kayak gitu Ya sesederhana pegang tangan aja Masa nggak sempat Itu harus-harus sempat sih itu Ya misalnya sambil nonton Netflix nih Berdua nih Nontonnya Misalnya yang satu pengen nonton Drakor Yang satu pengen nonton apa gitu Yang lain Terus pake earpods masing-masing Yaudah nonton aja Tapi tangannya gandeng Oh gitu Bisa nggak? Bisa aja sih Yaudah Kenapa nggak bisa? Gandeng sambil baca Quran gandeng tangan Bisa apalagi Sambil makan gandeng tangan Ya itu susah Agak susah sih Mending suapin aja sih Sari suap gitu Bisa sih disempet-sempetin Jadi harus ya Emang perlu effort Perlu niat dan effort sih Makanya tadi saya bilang agak susah ya Diniatin ya itu ya Diniatin Orang lebih gampang Untuk berusaha menjadi Orang tua yang baik buat anaknya Timbang untuk menjadi pasangan yang baik Untuk pasangannya Buat suaminya atau istrinya Kenapa? Saya nggak tau tuh kenapa Mungkin karena kalau ke bawah itu lebih Tanpa beban Tapi kalau ke samping Itu ada beban Ngerti nggak? Ya Kan agak setara ya Agak setara Agak lebih Aduh takut ditolak Takut dia nggak suka gitu Kalau ke anak kan Yaudah kita ngasih Nerima gitu Mereka nerima aja Jadi Itulah kenapa akhirnya banyak Yang tidak fokus untuk Membangun hubungan sama pasangan Tapi justru Parentingnya dipol-polin gitu Iya Sampai si suaminya jelas sama anaknya Iya ada tuh ada Aku tidak diperhatikan ya Kamu cuma menurut Boleh nggak sih kita jelas sama anak? Karena misalkan Si istri kita ini udah Wah udah Perhatiannya pol banget ke anak Sampai kita Kita pun Ya mungkin awal sebulan dua bulan Kita santai nih Setelah tiga bulan Kok kayaknya berkurang ya? Tidak seromantis dulu lagi Biasanya aku makan Dikasih ikan nasi Nama tempe Ini tempe doang Misalnya Bisa Dikasihnya dikasih Dikasihnya dikasih ke anak Boleh nggak sih Kita punya rasa cemburu Kayak gitu? Perasaan itu kan valid Mas Dika Boleh-boleh aja gitu Tinggal kita ngungkapinnya Ngungkapinnya dengan cara gimana? Kalau kita ngungkapinnya bilang Dek-dek Aku kok kayaknya ngerasa Agak kurang diperhatiin ya Kamu kayak lebih Lebih fokus sama Anak kamu ya? Anak kita Anak kamu Hasilnya sama siapa ya mas? Masalah baru itu Ya gitu Kan bisa diomongin gitu Ya asal jangan gengsi aja sih Ya Baru lagi ke situ Iya betul tuh Gengsinya itu yang Kadang jadi PR gitu Misalnya kalau gengsi Nanti dia Ucapannya beda lagi mas Misalnya dia nggak bilang bahwa Dia pengen diperhatiin Nama istrinya Tapi Kamu nih Ini kok belum rapi Ini kok belum ini Padahal dia tuh pengennya Dibikinin teh gitu misalnya Atau bikin kopi Tapi jadi merepet Ngomelin yang macem-macem Gimana sih biar nggak gengsi Sebagai laki-laki gitu Untuk mengungkapkan Apa yang kita inginkan gitu Kayaknya susah tuh Ngomongin apa yang kita mau tuh Kadang-kadang Kadang-kadang kita tuh cuma pengen Misalkan nih Pulang ke rumah Ya teh udah ada Kemudian anduk udah disiapin Air anget udah dimasakin Biasanya gitu Karena sudah saking capeknya Karena misalkan pulang Dari kerja segala macem Udah nggak sempet lagi Mau ngomong Tolong dong Kamu buatin ini Udah wow Udah udah ini tuh Udah kacau tuh Gimana tipsnya biar Sebagai seorang laki-laki tuh Nggak gengsi Untuk mengutarakan perasaannya Kalau kayak gitu Kalau cuman item Icuman lagi Maksudnya itu item-item itu ya Yang diharapkan dari pasangan Ketika pulang Disampainya Nggak pada saat itu Nggak pada saat pulang Tapi misalnya pas lagi weekend Pas lagi nggak ke kantor Kasih tau Eh nanti hari Senin Aku minta dong Kalau aku pulang Disiapin ini Udah di briefing lebih dulu Jadi nggak dikasih taunya Pas on the spot Caranya di Dianjak makan dulu Gitu ya Nggak mesti Nggak harus Biasanya di rumah aja Sambil dikasih tau Tapi jangan on the spot Dadakan gitu loh Kalau pas dadakan itu Mungkin dia juga lagi sibuk Dia nggak siap Tapi kalau dikasih tau Dari hari sebelumnya Kamu masih taunya Misalnya ngasih tau Hari Sabtu Nanti buat hari Senin Kan dia masih ada waktu tuh Oh iya ya Nanti Senin Sebelum pulang Aku udah bikinin Minuman Udah nyiapin anduk Udah masakin air Jangan diomelin Pas lagi baru pulang Kok ini air Belum mateng Ini nih Ya selesai Kok air ini nggak ada nih Andung nggak ada nih Selesai Selesai kita Makan kok Tau tempe terus Ya lu ngasih duanya Tau tempe mulu Ajar aja lah nih Belinya tau tempe Ah Eh Kemudian ini nih Masalah nih Ketika misalkan Ada hubungan Karus Di dalam hubungan itu Batasnya sejauh mana Ketika hubungan itu Sudah dikatakan Toksik gitu Artinya Toksiknya hubungan itu Dan kita sudah harus Mengambil sikap tuh Batasnya itu udah Gimana tuh Apakah dia kasar Apakah dia main tangan Atau Atau seperti apa Ketika misalnya udah main Main tangan nih Berarti kita sudah harus Mengambil sikap yang Semacam apa Biar hubungan itu tuh Apa ya istilahnya Hubungan itu punya Warningnya sendiri Oh ini udah main Kasar nih Rananya udah Nggak bagus nih Berarti udah toksik Dan untuk Menyelesaikan masalah itu Seperti apa Kalau Ngomong soal Toksik yang Sampai ke Bentuk KDRT itu Kompleks ya Mas Ngomongnya gitu Jadi Nggak kayak Hitam di atas putih Oh kalau A pasti B Outcome-nya gitu Karena nggak semua orang Nggak semua perempuan Khususnya yang Mendapatkan KDR itu Bisa dengan mudah Meninggalkan Hubungan seperti itu Tapi kalau ditanya Indikatornya itu Pertama kalau Kalau fisik itu Setahu saya Apa namanya Kekerasan fisik itu Boleh menjadi alasan Untuk minta pisah Dari seorang perempuan Setahu saya Tolong dicekik lagi Nanti Nanti kita cek Abis ini Ya Oke Tapi kalau sebelum Ada kekerasan fisik Misalkan menciptakan Suasana mencekam Misalnya Nggak mungkul Si istrinya Tapi Mecahin Mecahin piring Mecahin Dilempar ini Gelas Dia melapiaskan Emosinya ke dinding Tapi di belakang istrinya Pak gitu Kan itu mencekam dong Walaupun tidak tersentuh ya Nah itu juga Termasuk Tidak baik Untuk Mentalnya istri Dan keadaan Kondisi psikologisnya Istri kan pasti terganggu Kalau istri dia Pasangan mungkin Yang melakukan Si perempuannya Bisa juga ya Jadi Dikatakan toksik Ya kalau sudah Mencederai Kesejahteraan psikologis kita Oke Tapi kadang ada Yang mengambil Misalkan Karena sudah Sangking emosinya Tapi tidak Mencederai tubuhnya Dia melampiaskan itu Ke Barang Ke dinding Dan lain sebagainya Karena udah nggak tahu nih Harus Mentransferkan Energi Energi emosinya Ini kemana Gitu Itu gimana tuh Kan karena mungkin Ada beberapa pasangan Beberapa tipe laki-laki Yang memang Agak temperamen Gitu Ya Kalau mau disadari Apapun yang dilakukan Pasti punya efek Ke keluarganya Ke istrinya Atau ke anak yang melihat itu Ke anak-anaknya yang melihat itu Sadari dulu itu Oke Itu nggak mungkin Nggak ada efek Pasti ada efeknya Terutama ke anak-anak ya Dan ingat-ingat Apa yang akan kita turunkan Untuk generasi berikutnya Itu Dari perbuatan kita Sehari-hari Di rumah Dengan pasangan Jadi Jadi kalau berobat ke psikiater itu Bukan hal yang tabu lagi dong Kalau dulu kayaknya agak Malu ya Gengsi Apa malu Cemen banget sih Dikit-dikit Mental health Sekarang tuh Kayak gitu Sekarang lebih santai Menghadapi Mental health tuh memang Udah menjadi Kayak Udah menjadi Sebuah permasalahan Yang umum Sekarang itu Mas Dika Kalau sakit gigi Terus ke dokter gigi Nggak dikatain cemen kan Nggak dikatain Psikiater aja Contoh ya 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 Psikiater aja Seolah-olah saya Ini yang dipremisi Canda Kemudian nih Misalkan Ada masalah Dalam sebuah Rumah tangga itu Apa yang harus dilakukan Mungkin kita bisa melihat Laki-laki mungkin jarang Akan bercerita Misalkan ke temennya Eh gue habis Habis berantem Tau sama istri gue Tadi gue lempar-lemporan Itu jarang Laki-laki tuh Begitu tuh jarang Belum pernah nemuin sih Nah kebanyakan Maaf ya bu ya Kebanyakan itu tuh Di ibu-ibu Gitu Yang Apalagi sekarang Musim sosial media Apapun Keburukan Misalkan di dalam rumah tangga Itu diceritakan Di sosial media Mulai dari Oh laki-laki gue Bau banget tau Gini-gini Misalkan ya Gimana sih Sebenarnya bijaknya Sebagai seorang Perempuan Menghadapi Permasalahan-permasalahan Rumah tangga Misalkan oh Punya masalah Diceritain ke keluarga-keluarganya Semua gitu Atau ke temen-temennya Bijak gak sih Hal semacam itu Udah dicoba Bicarakan dengan Pasangannya Atau belum Kalau udah Reaksi dari pasangannya Bagaimana Kita kan gak tau ya Mas Apakah dia Curhatan dia Di media sosial itu Kayak bentuk dia Udah gak bisa Kemana-mana lagi gitu Cuman dia pengen Meluapkan Emosinya aja Atau dia pengen Cari perhatian Atau Gak tau Tapi yang Yang Sebaiknya dilakukan Adalah memang Bicarain masalah itu Sama pasangan Tapi juga Pasangannya juga Perlu mengizinkan Untuk Ada pembicaraan itu Kadang-kadang Kadang-kadang nih Pasangannya gak mau ngomongin Gak mau ngomongin masalah Ya udah terus kan Gimana Iya sih Memang harus dari dua belah pihak Kemudian nih bu Misalkan nih Di dalam sebuah hubungan Atau juga rumah tangga Itu kan Pasti ada masalah Kadang-kadang Di era saat ini itu Teknologi itu Menjadi Tempat untuk Mendelivery Apa yang Dirasakan Khususnya Kaum wanita nih ya Tapi saya tidak Mendiskreditkan kaum wanita Karena gak mungkin Laki-laki akan Bercerita Eh tadi Gue habis Marah-marahan Tahu sama istri gue Ngambek Tahu gue Gak mungkin Dan jarang kita Temu itu Dan tapi Banyak sekali Bercerita di sosial media Tentang kehidupan Rumah tangganya Hal semacam ini Kalau kita lihat Dari sudut pandang Netral Antara laki-laki dan perempuan Terhadap sebuah hubungan tersebut Itu bagus gak sih bu Curcol gitu ya Di media sosial Oh iya Yang pertama Itu kan pasti ada Dejak digital dong ya Itu kan sesuatu yang kita Perlu hati-hati sebetulnya Tapi emang gak semua orang Memahami itu sih Mas Dika Gak semua orang Memahami resikonya Ketika kita membuka diri Di media sosial Kan gitu ya Terus yang kedua Itu kalau kita cerita Di media sosial Tentang Permasalahan pribadi Tentang masalah dengan suami Apalagi sampai menjelek-jelekan Pasangan disitu Itu kan membuka aib Keluarga Dan itu tidak boleh ya Dilarang oleh agama Itu kita gak boleh Kayak gitu Terus Yang ketiga Paedahnya apa Apakah masalahnya Menjadi selesai Apakah dia Misalnya dia pasang status Atau story gitu Status whatsapp Atau story Dia berharap pasangannya Baca Terus udah gitu Pas sampai rumah Diobrolin Kalau kayak gitu Kenapa gak ajak pria aja Ya kan Nah kita ngobrol Yuk mas Nanti malam Sempetin waktu Aku ada yang penting banget Kalau diomongin Tapi di sisi lain Ketika kalau wanita-wanita Terpaksa harus melakukan itu Kita juga tanya Apakah pria-prianya Atau laki-lakinya Mereka itu Sudah memberi kesempatan mereka Untuk berbicara Di rumah Jangan-jangan mereka gak dapet Kesempatan untuk bicara Atau mereka gak ditanggapi Ketika mereka mau bicara Tidak diberi kesempatan Untuk menyelesaikan masalah Sama-sama Bisa jadi kan Seperti itu Artinya memang Dilihat dulu Case-nya Antara laki-laki Dan perempuan tersebut Apakah dikasih ruang Untuk berbicara Atau tidak Tapi pun Seandainya memang Sudah dikasih Dan tetap Mau keluar Dilihat dulu Potensi baik-buruknya Apa ini Ketika diceritakan Di sosial media Bagusnya apa nih Untuk hubungan Kalau gak ada bagusnya Mending gak usah Gak usah Kan banyakan jeleknya Tadi sih Kalau ke keluarga Gimana Jadi misalkan Berantem nih Sama suami Balik ke rumah Oh ini mas gue Gini-gini Gini-gini Gak tau nih Dia gak ngerti banget Mas Raup nih Misalnya Gue minta ikan asin Dibuliinnya ikan pedang Misal Gimana tuh Tujuannya dulu Tanya apa Tujuannya dia pulang ke rumah Dan menceritakan Permasalahan Apakah mencari solusi Atau mencari pembenaran Supaya dia dibelain Bahwa dia tuh benar Dia antara dia dengan pasangan Dia yang benar Jadi dia carilah Dengan keluarganya dia Kalau kita mau Menceritakan permasalahan kita Ke keluarga Saya gak bilang itu gak boleh Atau saya bilang itu boleh ya Tergantung sama kebutuhannya Tapi kita perlu tahu Niat kita tuh apa Gitu Kalau emang butuh support Ya gak apa-apa Cerita Tapi kalau Kita cuma mau cari pembenaran Supaya kita dimenangin Coba pikir-pikir lagi deh Mau kemana sebenarnya Gitu ya Oke 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 Artinya dilihat dulu Setelah berbicara ini Apa efek Terhadap sebuah hubungan itu Kita juga bisa mempertimbangkan Netralitas keluarga Ini seperti apa sih Kalau kita deket banget sama keluarga Kan mungkin keluarga otomatis Pemihak pada kita Tapi kalau keluarga kita Pemihak pada kita Apakah itu dampaknya Untuk jangka panjang Akan bagus untuk Hubungan kita dengan pasangan Kemudian ini nih Kita close ya Pertanyaan yang tadi Artinya memang Dilihat dari dampak Baik dan buruk Dan kalau bisa ya Gak usah diceritain kemana-mana Kecuali ke psikolog Atau konselor Kalau bisa diselesaikan Antara berdua Bagus Kalau butuh Nasehat misalnya Dari keluarga besar Boleh juga Tapi mungkin Bijak lah untuk Yang penting jujur Sama diri sendiri Niatnya apa Mau cari pembendaran Atau emang mau cari solusi Oke Jujur dan Niatnya untuk apa Rasa bosan Dalam sebuah hubungan Artinya menjalani hubungan ini Kan gak setahun dua tahun Sampai mungkin ada yang 20 tahun 30 tahun Gimana tuh Ngatasinnya Kadang kan kebosanan itu Kayaknya Hampir seluruh hubungan Kayaknya pasti ada Rasa bosannya Boleh tanya dulu gak Mas Dika Kira-kira Kalau pengalaman pribadi ya Malah rasa bosan itu Di Sudah berapa lama Setelah Setelah berhubungan Setelah Setelah Menikah gitu Seberapa lama tuh mulai Timbul rasa bosan Kok gini-gini aja gitu Misalkan kayak Let's say 3 tahun 3 tahun udah muncul rasa bosan Atau 5 tahun gitu Muncul rasa bosan Bagaimana mengantisipasi Dan Sebenarnya ini Normal gak sih Di dalam sebuah hubungan Ya Kalau dibilang normal Bisa aja normal Kan Kondisi Orang beda-beda Kondisi setiap keluarga Beda-beda Misalnya kan setelah menikah Terus Fokus Oh saya Ayo kita Ini nabung yuk Biar punya rumah Jadi fokus kerja gitu Sama terus membesarkan anak gitu Jadi lupa nih Kayak Hal-hal yang Bisa menciptakan Apa Dulu kalau sebelum menikah kan Mungkin ketemu aja Udah kayak ada kembang api gitu Ya ada sparkle Tapi karena rutinitas-rutinitas itu Jadi Jadi ilang gitu Jadi cepat bosan Mungkin kita lupa Di sisi-situnya Dan itu bisa Emang butuh effort Untuk menghidupkannya lagi Dan itu gak cuma 3 tahun Nah sampai Sampai seumur Berapa puluh tahun pun Pernikahan itu Pasti ada ya Namanya itu Rasa bosan itu Sebenernya Bisa gak jadi bosan sih Kalau kita mau Mengusahakan Cari sesuatu yang baru Cari kegiatan baru misalnya Atau cari hobi baru Sama-sama Bukan cari sesuatu Bukan cari yang baru ya Oh itu Cari sesuatu yang baru Oh pilihan juga Yang tentu akan ada konsekuensinya Itu aja Iya Akhirnya Seluruhnya itu Pesti bisa masih Bisa direfresh kembali Bisa direfresh Ini mas Kadang-kadang ya Hal-hal yang keliatannya sepele Tapi udah lama gak dilakuin Itu bisa Merefresh lagi Bisa kayak Jadi sesuatu yang baru Bisa menghapus rasa bosan Contoh Ketika udah punya anak Udah sibuk sama anak Terus udah gitu Hidup sama pasangan Walaupun serumah ya Itu ngomong juga Biasa aja gitu ngomong Tapi ternyata lupa Kalau udah Lama tidak pernah ngomong Sambil eye contact Oh gitu Beda ya Beda loh Sesederhana itu Begitu tiba-tiba ngomong Dengan eye contact Kok ada sparkle lagi ya Kok ada kembang api lagi ya Kok rasanya beda Jadi menciptakan hal-hal Sederhana yang bisa Mengikis rasa bosan Itu juga perlu Dan kita bisa kreatif dong Melakukannya Apa aja sih Yang kira-kira bisa Yang penting tuh Nyaman dulu Sama pasangan Kalau gak nyaman Males juga diusahain kan Iya betul-betul Penting nyaman Dan coba untuk terus Membangun Kemistri tadi ya Walaupun itu dengan eye contact Kayaknya sederhana Tapi punya 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 Apa ya Punya Efek yang besar gitu Dalam sebuah hubungan gitu ya Kemudian Kadang-kadang kita tuh Masih terbawa Culture Dari orang tua Terkait dengan Bagaimana membina Rumah tangga Atau membangun rumah tangga Itu harusnya gimana sih Kita harus Apakah memang Kita harus mengikuti Apa kata orang tua Atau kita mengidentifikasi Sebenarnya hubungan kita Ini gimana gitu Yang bagusnya gimana Mungkin kata orang tua Mungkin Apakah kita harus Mengikuti A Atau kita mengidentifikasi dulu Hubungan kita tuh gimana Atau Kalau ditanya pendapat pribadi Atau Mendapat Pribadi boleh Pendapat sebagai Konselor juga boleh Pribadi dan konselor Saya pilih yang kedua Oke Konselor Iya kan yang kedua Tadi pilihannya kedua Menciptakan sesuatu yang baru Karena Kita kan punya Harapan dan keinginan Diri kita sendiri ya Yang mungkin gak sama persis Kayak orang tua kita Demikian juga pasangan kita dong Dan kita udah dewasa Gitu Masa masih mau diatur-atur juga Kemungkinan enggak sih Kemungkinan pasangan-pasangan tuh Ketika udah menikah Yang maunya Dia menjalani kehidupan Dia mengatur keluarganya Dengan caranya sendiri Ada pun Kalau mirip Dengan yang Orang tuanya Mungkin sesuatu yang Tidak disadari Artinya Karena kan beda juga ya Situasi dan kondisinya Antara orang tua Dengan pasangan yang Ada saat ini Mungkin apa yang relevan Di zaman orang tua Belum tentu relevan Di zaman saat ini Tetap-tetap Di adaptasi Dan dilihat dulu Makna dan kebaikan Apa yang disampaikan juga Kalau relevan Jalanin Kalau gak relevan Mungkin kita harus Adaptasi lagi Ambil yang baiknya Buang yang buruknya Kalau yang baik Bisa dimodifikasi ya Mungkin pertanyaan terakhir Untuk pesan lah Pesan terakhir Untuk Lainers yang ada Di rumah sana Yang saat ini Menginginkan Menjadi pasangan Yang harmonis Silahkan Kemudian Emang perlu Usaha ya Perlu effort gitu Kalau Love itu kan Cinta itu kan Sebenarnya kata kerja ya Jadi memang perlu kerja Untuk mengupayakan itu Perlu waktu Meluangkan waktu Meluangkan pikiran Sama meluangkan perasaan Dan meluangkan tenaga juga Kadang-kadang Untuk membuat Hubungan kita Dengan pasangan ini Menjadi Nyaman Menjadi baik Atau bahkan lebih baik lagi Jadi Supaya harmonis Ya memang perlu kerja keras Tidak seperti dongeng yang Ketika selesai Menikah Terus bahagia selama-lamanya Bahagia selama-lamanya Kan juga perlu diupayakan Nah itu Pekerjaan-pekerjaan itulah Yang perlu kita lakukan Pekerjaan hati Tapi Jangan khawatir Karena sedikit bekerja Imbalannya banyak Kalau kita memang Mau effort untuk Membina hubungan itu Yang menyenangkan Dan baik dengan pasangan Terima kasih Alhamdulillah Sudah memberikan Ilmu dan bimbingan Untuk lain Yang ada di rumah Dan juga Kerabat kerja yang ada Di belakang kamera ini Mudah-mudahan Ilmunya bermanfaat Dan ini juga Merasuk ke Hati Para lelaki Yang ada di luar sana Sehingga bisa Tetap Menghidupkan Keluarga yang harmonis Romantis Di dalam keluarga Kuncinya ada di laki-laki Ini lagi berkaca-kaca semua nih Mata laki-laki Belakang ini Oke baik Mudah-mudahan nanti Di lain kesempatan Kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya Alhamdulillah Dan juga Alhamdulillah Untuk lain-laki yang ada di rumah Jangan lupa Terus Dukung akun ini Dengan cara Subscribe Kemudian share Dan juga Bunyikan lonceng Dari akun ini Sehingga Ini akan Memiliki Banyak manfaat Untuk orang-orang yang ada di luar sana Saya Dika Saputra Sampai jumpa Di episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.